Pada episode kali ini, kita akan belajar cara mengucapkan terima kasih dan sopan santun dalam bahasa kantonis. Dalam bahasa kantonis artinya, tolong, atau terima kasih. Gunakan frase ini untuk mengucapkan terima kasih pada seseorang yang membantumu, contohnya jika penjual membantumu menemukan barang yang dicari. Gunakan kata, to, cek. Dalam bahasa kantonis untuk mengucapkan terima kasih telah diberikan sesuatu kepada Anda, misalnya jika seseorang memberikan hadiah atau membayarkan makananmu. Jika kamu ingin sopan saat meminta perhatian seseorang atau meminta sesuatu, kamu bisa mengatakan, Gunhou yisi. Frase ini dapat diterjemahkan sebagai, maaf, atau, saya minta maaf telah merepotkan. Jangan lupa berlatih ungkapan-ungkapan ini dengan teman dan keluargamu. Ikuti di Facebook. Selamat belajar!